Ya jumpa lagi sama gue Roby Jumtama Oke akhirnya disini gue bisa konten lagi Dari hari kemarin Gue pengen konten tapi gak jadi-jadi Karena lagi ada musibah Di kota Sumatera itu Lagi ada pemadaman massal gitu teman-teman Jadi sudah selesai selama 2 hari Dan untuk hari ini semoga aja Gak ada lagi deh musibah itu Karena seriusan no sinyal, no listrik Itu kerasa banget kayak hidup di jaman purba Dan semuanya serba kesusahan terutama Di bagian air. Nah untuk di video ini Kita langsung bahas aja ke intinya Untuk di video ini gue bakal buat video khusus Untuk para newbie yang baru aja cobain Game Black Clover Disini gue pengen kasih saran untuk di bagian banner-banner Dan juga pengupgradean hero Karena disini kan game Black Clover sudah lumayan cukup jauh ya teman-teman ya Bahkan gue bisa bilang ini sudah masuk ke late game Untuk game Black Clover Untuk newbie Kalau seandainya kalian baru main Gue saranin di bagian bannernya Nah di bagian gacha ini kan lagi ada banner yuno Ada juga banner astai Nah disini untuk kalian yang baru main Gacha di banner ini Gue rekomendasiin gacha disini Karena untuk mono hijau ini banyak banget syaratnya Sedangkan untuk mono yang warna merah Atau pake asta ini gak banyak syarat Jadi gue saranin kalian ambil asta Untuk yang baru main Dan jangan gacha di bagian SP Karena di bagian SP ini Gue pribadi udah coba Itu susah pake banget Dapetin SP nya Tapi kalau kalian pengen coba coba boleh Rekomendasi dari gue Kalian abisin aja di bagian sini aja Bisa dua kali putaran gak apa-apa Nanti bakal dapet ke SP nya itu gue jamin sih Nah setelah kalian sudah gacha disini Karena nanti kan ada banner baru nih Banner baru di bagian summon pilihan Kalian ambil di bagian witch Atau bagian nenek penyihir Yang ini nih Nah disini gue juga udah ngambil nenek penyihir Sampai ke 700 kali Kalau gak salah gue ini 800 kali bahkan gue banyak banget dah Gue udah ngambil nenek-nenek satu penyihir ya Karena gue pribadi udah coba Gacha disini itu gak dapet-dapet nenek penyihir Dengan kart yang banyak Itu susah banget Jadi untuk kalian kalau saya sudah dapet nenek penyihir Dan juga banyak tambahan disininya Maksimal tuh 3 Kalau gak salah di bagian kartnya Kalian keep aja Seriusan ini susah banget Untuk dapetin kart 3 Dan juga dapetin nenek penyihir Untuk para-para newbie Hal yang ketiga Yang kalian patut kerjakan itu Di bagian farming Nah di bagian farming ini Kalian wajib sewajib-wajibnya Farming gear Sebanyak-banyaknya Untuk hero asta Di bagian pengupgradenya Bisa gue bilang Murah juga temen-temen Karena disini kita bintang 0 card Dan juga bintang 0 hero asta Sudah cukup Kalau menurut gue Untuk kalian incer di bagian VVE-nya Tapi kalau seandain pengen coba VVE-nya Di liga ke atas Ya wajib bintang 5 semua Biar lebih enak untuk hero astanya Untuk nenek penyihir Tapi agak beda Usahakan di bintang 2 temen-temen Kalau pengen gunain dia Agar lebih enak Karena susah nenek penyihir ini OP banget Waktu dia sudah bintang 2 Jadi usahakan Dia bintang 2 Di bagian ratu penyihirnya Cara update-nya di bagian enchant ini Nah di bagian sini ya Kalau bisa kalian Bintang 2 in Kalau bisa Kalau gak bisa juga Gapapa bintang 0 aja Kalau untuk di bagian kombinasi-kombinasi skillnya Bisa lihat video-video gue sebelumnya Itu sudah gue jelasin Kombinasi asta dengan nenek penyihir Dan juga Di bagian build-buildnya Dan yang terakhir Kalian push story Karena kalau sudah ada penyihir Dan juga ada asta Itu gampang banget Walaupun nanti ada stack-stack Yang gak bisa pake asta Jadi kalian upgrade hero-hero yang lain Gak apa-apa Kalian lewatin aja pelan-pelan Tapi emang bener Ini momen bener-bener bagus Untuk kalian yang baru Pengen cobain Karena disini Lagi ada reward banyak Di bagian tiket Setelah itu Diamant ya Bahkan lain-lain itu Banyak banget Dan juga Ada tambahan banner Rerun Astah Itu Worry banget Kalian gacha Dan kalau saya tentu menonton video ini Bisa lihat dan subscribe Dan kalau saya tentu menonton video ini Saran-tuk gue Abis bantu komen di kolom komentar See you Thank you